Agenda Open House Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan Jakarta Pusat disambut antusias tinggi dari masyarakat yang ingin bersilaturahmi dan bersalaman dengan Presiden Jokowi Dodo pada hari Lebaran. Antusiasme warga menyebabkan antrian yang cukup panjang di Jalan Majapahit hingga Jalan Juanda, tepat di depan gerbang masuk Istana Kepresidenan, karena banyaknya warga yang telah menunggu sejak subuh untuk bisa masuk ke dalam Istana. Antusiasme warga untuk masuk ke Istana sempat menyebabkan pasukan pengamanan Presiden yang berjaga di gerbang cukup kesulitan untuk menahan desakan warga yang berbondong-bondong masuk pada pukul 9 pagi akibat meminta kupon sebagai salah satu syarat untuk masuk bertemu dengan Presiden. Namun begitu, dinamika tersebut tak mematahkan semangat seorang warga dari Tebet, Feni, yang datang bersama anaknya untuk bertemu dengan Presiden Jokowi di hari Lebaran, di mana ia selalu datang setiap kali Presiden Jokowi menggelar Open House pada hari Lebaran. Jokowi di hari Lebaran. Agenda Open House Istana juga turut dihadiri warga penyandang disabilitas yang mengaku senang dapat bertemu dan bersalaman langsung dengan Presiden Jokowi Dodo untuk pertama kalinya. Meski tak mendapat waktu yang cukup untuk berbincang dengan Presiden Jokowi, Febri, seorang penyandang disabilitas, mengaku berharap agar Presiden dapat memenuhi kebutuhan lapangan kerja bagi kelompok disabilitas. Sebenarnya banyak yang harus kita sampaikan salah satunya adalah kita sebagai kaum minoritas tunanetra itu mengharapkan dari bantuan aparatur negara untuk memperdulikan tunanetra supaya mendapatkan lapangan kerja yang layak. Memang banyak sih yang dikstansi, cuman kan itu untuk formal aja. Yang non-formal sementara yang non-formal belum ada kegiatan apapun. Kalau kesannya hanya kita merasa senang walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tapi kita merasakan bahwa Bapak Presiden paling gak sudah memperdulikan kaum minoritas, kaum divabel. Agenda Open House turut dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, namun tak satupun mantan Presiden atau Wakil Presiden Republik Indonesia turut hadir dalam agenda Open House tersebut hingga ditutup pukul 11 siang.